Oke, silakan Mr. Yuki nomor 16 di Jawa Halo Mr. Yuki Alfa, oke harusnya Ya, ya, because weak brother berarti lebih dari satu orang Oke, jadi yang Sarah benar Alfa ya Cuma penjelasannya beda ya Penjelasannya itu kita ganti menjadi weak Karena yang dijelaskan bukan manusia Flyer di situ bukan manusia Flyer, flyer, ya, ya, benda, benda, sorry, sorry Tapi belum berbeda, cuma kebacanya karena lebih dari dua orang Berarti fung gitu loh Ternyata benda ya, flyernya yang dia berterangkan Betul Jadi harusnya weak Oke Next Miss Nisa Silakan Miss Nisa nomor 17 Nomor 17 yang salah Charlie Harusnya? Si Si, kenapa harus si? Karena Dia Artinya Artinya kalau di Indonesia-in Jadinya Astronot yang mengelilingi bumi Kemungkinan akan melihat 16 sunrise dan 16 sunset setiap hari Coba Jangan ke arti dulu Ini masih bisa dianalisis dari segi structure Iya Kalau masuknya karena scene juga nanti bisa berangka melihat Jadi scene Kalau scene itu berarti dia Ini bukan scissor, apa namanya? Apa? Passive voice jadinya? Oh, tergantung nanti yang mengawalnya apa Kalau misalkan Itu pakenya have atau has Misalnya has scene atau have scene Itu tetap maknanya aktif Iya Jadi tidak selamanya VOP3 itu maknanya pasif Nanti kita lihat dulu Strukturnya seperti apa Nah, di sini itu masih bisa kita analisis dari segi struktur Jadi jangan terburu-buru Atau jangan terlalu fokus pada arti Oke, bukan berarti saya tidak memulihkan Silahkan aja Tapi jangan fokus ke situ Utamakan struktur Nah, di sini Benar Nomor 17 itu yang salah B Sorry, Charlie Tetapi Saya tidak mau ke artinya dulu Satu Kenapa dia salah? Karena di awalnya itu Atau sebelumnya Ada kata tu Dimana tu itu ketemu dengan VOP1 Udah selesai Jadi gitu aja Sederhana Kalau misalkan mau lari ke artinya Itu makan waktu sekitar 1 menit lebih Itu kebanyakan waktu Jadi kita harus membuat Kita harus menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 menit itu Jadi Oh, ada scene Ada tu Berarti harusnya VOP1 udah selesai Aman Gitu ya Oke Oke Thank you Next Nomor 18 Miss Wiwik Delta Delta harusnya More than Oke Very good Harusnya more than ya Karena pasangannya more Oke Ini Mr. Arif Ini Mr. Arif Oke Thank you Next Kembali ke Mr. Yuki Nomor Nomor 19 The Alpha Harusnya The instrument Used to study the mathematical relation of the Harusnya the instrument Oke The sonometer Jadi the sonometer itu adalah sebuah instrumen Jadi harusnya an instrument Oh ya An instrument Lupa saya Mr. Ya ya That's okay Jadi an ya An instrument Oke Bedaan sama azda gimana itu? Kalau Kalau dia disini kan dia sudah menunjukkan The Sebuah Apa The sonometer itu apa Oh Dia itu sebuah instrumen Gak mungkin The sonometer itu adalah The instrument Gitu ya Jadi dia itu lebih kepada Sama Halo Mr. Arif Saya siapa dulu ya Halo Mr. Arif 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 Oh iya Belum Suaranya kurang jelas ya Oke nanti kalau udah bagus Bisa komen ya Oke saya lanjut dulu ke Miss Anissa Nomor Nomor 20 Nomor 20 yang salah Bravo Harusnya Harusnya Grit Harusnya Grit ya Oke Sebenarnya udah Udah Bener Menggunakan Gritis Cuman E nya yang diganti Use the Gritis Deal The Gritis Deal Iya 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 Jadi kalau 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 ada Apa namanya Superlatif Itu gak menggunakan E Artikel E Tapi D The Gritis The Smallest Pokoknya Pakainya D Bukan E Kalau better Kalau masih itu Kalau better itu Dia komparatif Jadi gak pakai Kecuali kalau The Best Kalau better itu Gak pakai D Karena dia Bukan superlatif Dia komparatif Gitu Oh iya Iya Better aja Iya Better aja Better than Misalnya Iya Better than Seperti itu Ya Oke Oke Mister Oke Next Miss Idayati Nomor 21 Charlie Harusnya Salah Bukan ya Jadi yang salah itu Sistem Sistemnya itu Sistemnya itu Gak usah pakai S Karena dia itu sebagai Penjelas aja Kalau dia sebagai Penjelas Jangan jadikan Jamak Apalagi kan disini Ada E A well developed Systems Jadi seolah-olah Disini udah Disini udah ganjil Ada kata E Meskipun E-nya sebenarnya Menerangkan ke Communication-nya Gitu ya Gitu All systems Oke Selanjutnya Nomor 2 Thank you Nomor 22 Mister Arief bisa Dijawab Mungkin Sir mau nanya dong Sir Oh iya Boleh silahkan Yang nomor 21 itu Yang vokalnya Dia berarti Masuknya ke Well developed System vokal Vokal communication Menerangkan Oh Iya Jadi satu kesatuan Jadi well developed System vokal communication Nah vokal disini Sebagai kata benda Kommunikasinya juga Kata benda Sistemnya juga Kata benda Nah well developed Disini Dia sebagai Kata Sifat Wellnya Kata keterangan Keterangan Keterangkan ke develop Kemudian developnya Itu menerangkan Ke Satu kesatuan ini Sistemnya Kemudian vokalnya Communication Jadi ini satu kesatuan Non phrase Thank you sir Oke sama-sama Mr. Arief Bisa menjawab Nomor 22 Oke belum ada Oke baik Kembali ke Mr. Duk Nomor 22 Silahkan Ekonomi D delta Harusnya Ekonomi Kenapa harus Ekonomi Karena Dia apa Kata Ini Koton Koton Menerangkan Koton yen Oke Baik Jadi kita butuh Kata sifat ya Ya Butuh kata sifat Menerangkan Ekonomi Betul Lebih Betul Jadi lebih Hemat Gitu ya Lebih hemat Daripada Ibu Iya Iya Ekonomik Atau ekonomikal Ekonomik Kalau ekonomikal itu apa Maksudnya bedanya sama ekonomik apa Bentar saya cek pastiin dulu ya Saya agak ragu juga jadinya Ekonomik Ekonomik itu kata sifat Ekonomikal Disini sih artinya aja Kalau ekonomik itu ekonomis Tapi ekonomis itu kan artinya hemat juga kan Kalau ekonomikal itu berapa-apa hemat Iya Kalau ekonomik Sangat hemat Kalau ekonomik Sangat hemat itu Biasanya kalau seandainya sekelompok Itu pakai ekonomikal Yang mana yang paling hemat di antara sekelompok itu loh Itu ibaratnya degree Degree artinya tingkatan Tingkatannya ya Oh kalau ekonomis Komperasi Kalau ekonomik membandingkan dua objek Dua objek Mana yang lebih hemat dari dua objek ini Nah itu ekonomik Tapi kalau udah ekonomikal Berarti udah paling hemat gitu loh Oh Terlalu Menurut saya sih Thank you Oke thank you Mr. Yuki Berarti disini udah bener ya Ekonomik ya Karena ini membandingkan dua hal aja Kalau enggak salah nih Antara kata Nian dengan Linen Nian ya Ya Oke Thank you Mr. Yuki dan juga Miss Anissa Sama-sama Mr. Adi Oke Mr. Selanjutnya nomor 23 Miss Anissa 23 yang salah Alfa Harusnya 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 have found Karena Karena saintisnya jamak Oke very good Jadi Ini soal bonus ya Kalau bisa dibilang Kalau udah menemukan soal kayak gini Bonus banget gitu ya Saintis jamak Berarti disini pakainya Udah selesai Satu detik beres Nggak perlu baca yang belakang lagi apa Bener Kalau udah nemu kayak gitu Dan belakang abaikan Nggak mungkin dua yang salah Iya Iya Dua empat Miss Idayati Berapa Harusnya Ekis Oke Harusnya Kata apa Kata sifat Kata sifat ya Oke Kata sifat Jadi harusnya Is aktif aja Masih aktif Pada malam hari Gitu ya Oke Thank you Next nomor 25 Kembali ke Mr. Yuki Antara Sama C Tapi saya lebih prefer C sih Harusnya Such as Such as Oke Betul ya Jadi Charlie Such as Karena ini preposisi Kita butuhkan Kita butuh preposisi disini Karena Berarti Seperti ya Tau dari mana Karena disini itu memberikan contoh Contohnya television sets Dan juga telepon Seperti gitu ya Nah Kalau seperti berarti ada dua Kalau enggak like berarti such as Oke Thank you Nomor dua Aman ya Oke Nomor dua enam Miss Anissa Dua enam Yang salah Dua Harusnya Harusnya Dair Oke Harusnya Dair Ini juga soal bonus teman-teman Kalau misalnya kayak gini Udah pasti Dair Dan enggak mungkin Dia tuh D berada Di tengah-tengah Seperti ini Udah gitu Repretentif Sebagai kata kerja Enggak mungkin ketemu dengan Subject lagi Seperti ini Dan Ada kata benar disini Dair Enggak mungkin Itu pasti pronoun Yang Possessive Possessive pronoun Adjective Jadi Jadi Dair Symbology Harusnya ya Thank you Sorry bukan Posesive pronoun ya Posesive adjective Salah Selanjutnya nomor dua tujuh Miss Ideati Apa Miss Bravo Bravo Salah Yang sana tuh Alpha Kanadas Continual year Kebalik Yearnya tuh kan kata benda Continualnya tuh kata sifat Jadi harus dibalik Kata sifat dulu Baru kata benda Yang dibalik itu Entah Biasanya sih ya Yang dibalik itu kata sifat Dengan kata benda Kayak gitu Thank you Next Nomor dua lapan Mister Yuki Ini ya Enggak Enggak susah nih Bentar lah Then Nelen Mister Mestari Main 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 Atau Approximate Saya pilih A giant A giant betul ya The largest plant betul The most B mungkin Bravo Iya kayaknya Oke baik Jadi yang salah itu di delta Approximately Saya mau menjawab delta Tapi bingung Gimana Approximately Itu ya kira-kira Kira-kira Oke Butuh kata keterangan ya Lanjut nomor 29 Miss Anissa 29 yang salah delta Harusnya Harusnya has increased Kenapa harus has increased Karena dia Bentuknya Past perfect Tau dari mana Kalau ini past perfect Itu Di awal kalimat Since the turn of the century Jadi dia Bentuknya pas Past perfect Apa Kalau past perfect Berarti bukan has Tapi has Present perfect Sorry Oke Present perfect Ditandai dengan adanya Since Since Oke very good Jawabannya betul sekali ya Yang salah delta Harusnya has increased Harus present perfect Karena ada Time durationnya Yaitu since Very good Thank you Miss Anissa Nomor terakhir Silahkan Miss 30 Ini Suar bonus Sebenarnya Sering banget Delta Harusnya Oh bukan Harusnya Inworking Untuk menyetarakan In encouraging In promoting In promoting Berarti disini Harusnya In working Jadi Parallel structure Oke Itu aja Jadi kalau misalnya Teman-teman Bisa memperkuat Memperkuat Apa Pemahamannya Di error analysis Kemungkinan besar Dapat 500 nya Itu Gampang Karena lebih banyak Error analysis Ketimbang Yang Cuman Isi Cuman 15 25 Taruhlah Teman-teman dapat Benar Misalkan 23 Salah 2 Misalkan Itu udah hampir 100 Soal titiknya Dapat 10 Berarti 30 32 Wah 500 Berapa itu 530 Kalau nggak salah Yang nggak susah Itu Mr Reading Sama Apa Listening Listening Itu kadang-kadang Kita Udah Kadang-kadang Sekiranya kita Kan terpikir yang Nggak-nggak Gitu loh Ada Akhirnya kembali Lagi ke Ini saat Apa namanya Saat Apa namanya Dialog Nah Jadi kita Bingung Apa Kadang sedikit Aja kita Konsentrasi Kita buyar Kan Dah Kita udah Kehilangan Itu Iya Benar Cuman Kadang-kadang Ada Apalagi Kadang-kadang Radionya Gangguan Atau Dia mutar Ini Agak Gangguan Benar Itu yang Sering saya Alami Waktu tes Tufel Iya Betul Meskipun Tapi Sebenarnya Ada Trik-triknya Sebenarnya Sedikit Untuk Menjawab Minta Bantuan Sama Mister Apa Trik-triknya Supaya Kita bisa Fokus Ngedengarnya Kan Ada juga Penjelasannya Panjang Nah Padahal Sebenarnya Ada kuncinya Di sana Itu Nah Bagaimana Trik Supaya Kita bisa Menjawab Dalam sekian Menit Atau sekian Detik Oh Iya Oke Mister Itu yang Agak Karena Bobotnya Kan Juga Hampir Sama Itu Kemarin Saya Dapat Soal 500 Soal Di Widaya Tama Itu Kontribusinya 40% Malahan Reading Listening Oh Ini Ini Mister Arief Halo Mister Arief Ya Oh Ya Oke Mister Arief baru bergabung hari ini Mohon maaf Mister Yuki ya sebentar ya Mister Terlalu baru bergabung hari ini Iya Benar Oke Mister Arief dari mana Asalnya boleh tahu Saya aslinya Bengkulu Bengkulu Tapi Domestili Di Depok Oh di Depok Sekarang Sibuk kerja Apa Gimana Kuliah Di UI Di IPB Oh IPB Jurusan Jurusan S2 S1 Sekarang S3 Oh S3 Wow Dosen Masih Mahasiswa Masih Mahasiswa Oke Tupenya buat Desertasi Ujian Coba-coba Lamar kerja Coba-coba Lamar kerja Oke Tadi Terlambatnya Di 16 Sampai 19 Oke Baik 16 itu Jawabannya Alpha Harusnya Which Nomor 17 Jawabannya Charlie Harusnya C Aja Tampahin 18 Itu Delta Harusnya More Than Bukan Much 19 Itu Alpha Harusnya Is An Instrument Is An Instrument Ya Oke Oke Mau Tanya Boleh Boleh Ini Manggilnya Kak Atau Mister Atau Pak Bebas Aja Mau panggil Apa Saya Baru Bergabung Jadi Masih Istilah Masih loading Ini untuk Jadwalnya Memang Hari ini Jam Jam Segini Ada gimana Oh Iya Soalnya Mepet banget Kemagrib Iya sih Emang Jadi jadwalnya Itu Jam Lima Memang Jam Lima Sampai Jam 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 Sekitar itu Setiap hari Iya Setiap hari Apil berapa kali Mister Saya Yang Berapa kali Itu Yang paket D Itu berapa Ya Tiga Tiga Eh Tiga Lima Sepuluh Kali Eh Sepuluh Oh Iya Sepuluh Benar Sepuluh Sepuluh Berarti Terus Nah Misalnya Dimajuin Setengah Lima Gitu Gak Bisa Setengah Lima Boleh Bisa Soalnya Sekarang Posisi Maghrib Jam 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 Kurang Pasti Ada Persiapan Dan Jadinya Berisik Kalau Saya Nge Apa Mike Karena Kan Dekat Sama Masjid Rumah Saya Oh Ya Oke Besok Coba Saya Nanti Sampaikan Di Grup Kita Mulai Setengah Lima Besok Setengah Lima Dan Apa tapi besok kita mulai jadi bukan mulai ya, tetap lanjut teman-teman, saya cuma mau menawarkan besok tetap lanjut, sampai hari angkat, jadi gak ada liburnya ceritanya, karena kenapa takutnya nanti pas menjelang lebaran itu karena sepertinya ini bakalan agak panjang mungkin sampai sekitar 15 pertemuan nanti jadi takutnya pas minggu ketiga justru saya gak bisa handle kelasnya jadi harinya terpotong, jadi saya pengennya kalau misalnya bisa, besok besok tetap ada kelas sampai pekan depan, jadi dalam 2 minggu itu ya dapat 14 pertemuan bisa gak, Miss Bibiknya? bisa bisa ya? bisa bisa ya nanti coba saya tanya Mr. Arief bisa? diusahakan kalau boleh izin tadi waktunya sih iya, waktunya nanti saya nanti saya tanyakan waktunya jam 16.30 dan juga harinya ya oke mungkin 16.30 soalnya gitu dikasih dulu 16.30 jam 5 bang Ima sudah start jurnya setengah 6 maksimal selesai soalnya mahrif kita disini setengah 6 oh ya oke mungkin di daerah lain ada yang jam 6 oh ya benar oke terima kasih Miss Bibik infonya ya apa sarannya oke Miss Bibik salam Mr. Arief thank you mungkin sudah dulu ya untuk sore hari ini karena mau maghrib juga benar sih oke sampai ketemu sampai ketemu besok insya Allah ya insya Allah besok mungkin mulainya setengah 5 gitu ya saya share soalnya tapi pembahasannya tetap jam 5 jadi tadi kan share soalnya itu sekitar jam 5 memang oke thank you saya tutup alhamdulillah oke welcome assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum oke saya tutup ya teman-teman